Bintang Tamu Biar kita hadirkan India Amin Buat pengantin baru silahkan duduk saya Bukan bodybuilder Bukan bodybuilder Ini kenapa sih kak Tangannya ungu Bukan berantem Jujur ya sekarang tuh jadi kayak biduran-biduran gitu Sebadan badan Oh lebih kebiduran Bilang aja biduran biar enak dikit Oh kali gata Gata-gata Canda atau beneran sih Beneran Alhamdulillah Sampai biduran Jontor tau gak sih Sampai kayak alergi gitu Sampai kayak mau nyentu dagu Kau kayak aku dong Ini biduran Ini fileran Amin dibagi-bagi ambiar Amin 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 Siapa ini Amin 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 Siapa ini siapa siapa partner kemarin partner-partner kerja Oh ini yang katanya cewek apa cinlok yang sama-sama ini Oh gimana ceritanya sih bukan Alma Salma lu Salma 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 almakan Alma Oh jadi pernah kerja bareng sama Alma iya iya terus enggak 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 kerja bareng aja kerja bareng terus kemarin terlibat kerja bareng terus gimana ya kayak apa sih orangnya kok bisa langsung jatuh cinta kerja bareng cinlok gitu waduh kok terendus pasal paling rapih ya kenapa sih Amin itu biasanya kalau disini jawabnya tuh nyabla gitu ya sekarang tuh kayaknya ada siapa nih pedes begini ini ayo Amin hijur waduh mukanya curiga banget ya enggak apa Mi enggak gimana bingung jawabnya ya takut jadi ya Kak jadi diam-diam baik-diam baiklah ya tiba-tiba jadi gitu ya sama yang lain loh iya makanya kemarin kan sempet ntar lah lagi ya kok kondus ya tapi tapi sama yang lain sebenarnya nyata pintar lah kalau ofisial pasti nggak kita taunya sama yang satu ini tapi kita penasaran kalau buat Amin sendiri sosok Alma di mata Amin itu seperti yang Alma yang pasti dari Bandung juga orang Cianjur kan ya Oh sudah juga juga orang Sunda terus eh mukanya penuh investigasi gini ya orang Sunda juga terus sudah dia niatnya pasti menikah dokter iya terus kemarinkan dia bikin sempet cover-cover lagunya teh meli juga dia salah satu jempolan apelensio juga ya terus ya udah informasi yang terhimpun itu aja terus jadi lagi deket sama dia aku mah ya kamu suka aku suka dari Alma apa deh yang kamu suka dari Alma muda lah muda ya muda udah kita pagi muda bisa ngimbangi sepul ini hahaha iya balance-balance terus apa lagi ya akhlaknya bagus akidahnya bagus yang penting coba siapa dong pagi ini buat ama pagi hari ini coba sama Alma where are you where are you saya disini Alma where are you Alma is behind you to Alma langsung langsung dibuka gitu ngapain sih pakai jas hitam oh ini yang namanya Allah saya terima kasih silahkan Alma jadi Sobat Ambiar ini dia Alma yang katanya lagi deket sama Amin iya kira-kira kandungan sukanya imut-imut gitu ya ya aslinya ruas hahaha waduh cina Alma ya Alma suka dari Amin tuh apa sih sampai kita dapat kabar katanya kalian itu cinlok ya Alma suka dari Amin tuh apa sebenarnya apa ya Buka bentar tutup Gordon dulu mohon pengertiannya aja buat Sobat Ambiar tadi soalnya sebelum Alma datang baju jaring-jaringnya kelihatan sekarang Alma datang ditutup saya nggak pakai udah ini kelihatan nggak pakai lakban apa yang Alma suka dari seorang aku tuh aku boleh ceritain dikit nggak jadi tuh aku tuh yang memilih kami buat bisa masuk di nyeritain tentang single perdan aku karena bagi aku siapa sih yang nggak kenal Amin kan ya terus disitu juga aku tiba-tiba ngeliat berita tentang kami kalau misalkan ah ciri kami mau hijrah nih gitu kayak keren banget ya aku konsil aku konsultasi dululah sama tim kayak gitu terus pas aku lihat gaal katanya terus aku bener kok gila keren banget loh bilang kayak gitu cocok banget buat nyeritain ini udah kayak gitu yaudahlah buka bersama ketemu kayak gitu terus akhirnya apa ya maksudnya gimana ya gitu ya kamu suka yang kamu suka dari Amin yang pasti ya buat pilihan dari dulu sampai ke sekarang kan nggak gampang ya itu sih yang paling aku kagum terus Kak Amin tuh orangnya humble juga pas pertama ketemu juga dia udah nanya aku kayak gimana tentang aku kayak gimana tentang humble kalau pagi kalau malem coba ketemu deh belum tahu belum tahu belum tahu humble ayam humble geprek jadi buat kamu sosok Amin itu humble ya ya seru juga kalau diajak ngobrol seru untuk dijadikan partner pasangan hidup atau cuma seru-seru aja kita denger katanya udah saling sayang nih heboh Amin dikosipkan dekat dengan almatania eks putih abu-abu angkat bicara saling sayang iya yang bikin Amin sayang sama almat tuh apa kayak adik saya lah adik rasa apa ya adik rasa teman lagi itu teman-teman iya boleh nggak duduknya jangan jauh-jauh mepet banget kamu laki banget duduknya udah mau menerima apa adanya katanya saling sayang tapi yang kita dengar katanya Amin malah suka ghostingin Alma bener nggak ya emang kapan enggak ghosting cuma digantung aja nasib kita sama ya udah temenan temenan digantung perasaan ke Amin berarti iya dong kalau kalau kamu bilang kayak gitu berarti ada harapan aku bersana disini berasa harapan ah gimana ya kamu yakin mau ama duka Duda Karatan hehehe enggak boleh gitu itu nggak pandang usia kemarin duka sekarang udah punya istri lagi itu kamu komunikasi sama Amin tuh gimana seintens apa yang kita dengar suka sleep call sampai jam 4 pagi ya sambil nunggu salat subuh ya Amin 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 komunikasinya gimana komunikasinya baik kayak saling apa sih saling comment story kirim amat itu kan jadi story maksudnya di WA nya gimana komunikasi doa secara private gitu di mereka kapu banget cukup kita aja yang tau lah aku aku apakah tipe kamu sayang aku iyalah aku yang penting aku humoris itu ada di ke Amin berarti ya ya humoris terus dengan pilihannya mau berubah ya tipenya lah orang mukanya kayak Pak RT hahaha ke Amin namanya siapa sayang? ke Amin kok ke Amin pake kalungnya Alma sih? mana? itu fashion namanya bukan zaman sekarang mah begitu fashion ya Zain Malik juga pake begituan tapi Alma tapi Alma tahu kalau ke Amin kalau gaya fashionnya lagi menggila tahu 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 iya kan suka fashion oh suka fashion fashion itu kan ilmu ya itu ilmu ya bener menerima apa adanya iya kan kayak gitu Karen tenang buat lo juga masih ada harapan Alma tapi suksesnya buat kamu kamu bilang punya single terbaru kita doakan bukan hanya dalam kalian tapi juga bukan percintaan kenapa? Karen bentar lagi gue stepplot sama Amin juga bahagia ya kita pernah tahu kalau jadro kan gak kemana ya kan tapi doa baik dari semua tanggian dari kita semua yang terbaik buat kalian berdua tapi kalau ngomongin soal Amin ini juga gak ngejauh dari sahabatnya ya sama-sama orang Sunda juga kita masih lihat ada hubungannya dengan Teh Meli Guslo oh Teh Meli penampilan baru Meli Guslo pasca operasi potong lambung bikin miris netizen mirip Amin eh jahat banget sih netizen emang Amin kenapa? emang Amin kenapa? emang Amin kenapa? emang Amin kenapa? ih kayaknya gak kayak Amin deh apa? oh kalau malem kalau malem kayaknya maksudnya suka nyitain lagu suka nyanyi kalau malem Amin kayaknya gue lebih kayak Antofood ya hahaha kayak nyomong kayak Antofood ini kita kasih lihat dulu ya buat sahabat Amby ada video dari Teh Meli netizen bilangnya mirip Amin kita juga bingung kenapa dibilang mirip Amin kita kasih lihat ya hahaha hahaha cekini kegondang dia ku cari begini gara-gara dia si sampe tersebut maya hatiku capek bila kau tak setia aku nggak ketawa aku kasih tau temeli yang nanti temeli biar dateng pagi-pagi apa temeli mirip sama Amin kamu julik tapi aku suka Amin pas dibilang gitu sama netizen kalau Amin sendiri rasa mirip kebangga lah gila temeli cantik ya ya cantik ya Iya cantik dimaksudnya koko saya nimpanya ya wih nggak kakek lagi gunting ramut nih gunting ramut temeli cantik terus Legend ya hitsmaker ya kan Ratu apa Ratu soundtrack segala macemnya bangga banget lagi miripin sama dia cara prestasi achievement yang luar biasa ya nggak kacamatanya sama tuh dari mulutnya sih ya mirip ya mulutnya betul tapi yang penting kan maksudnya bukan dari penampilan sehatnya itu ya itu yang selalu kita doakan buat kami sama temeli tapi kalau temeli sendiri pas akhirnya netizen bilang mirip-mirip gitu temeli sempet hubungin Amin gak Ming kita lagi diomongin sama netizen ini sempet ada gitu nggak bahwa temeli Mak kita kan maksudnya orangnya positif juga ya betul temeli mirip Amin ih emang kenapa pun mirip Amin aku seneng kalau mirip Amin sama bangga banget jadi mirip temeli maksudnya cara prestasinya ya kan keren ya mau dimiripin sama temeli sama Amin ini keren kan ngeliatnya seru karena mereka satu komunitas gas gabungan arti seniman Sunda jadi aku juga sama baru masuk aku dipanggil persik aku dipanggil persik tapi memang begitu juga sangat emang santai banget iya kan makanya buat nanti mau diapa-apain juga kalau udah senior mah udah biasa aja di bercandain bahkan juga jadi bercandaan buat mereka sendiri ketawa aja tapi Amin Coba Amin pernah ngerasa sakit hati nggak sekali aja dalam seumur hidup netizen Amin juga manusia pasti kan juga punya rasa sakit hati juga pernah nggak ada satu komen yang nyelekit banget zaman dulu ya Oh sering enggak tapi sering sih pada saat emang lagi dalam kondisi yang way you were on you apa in your the lowest condition gitu pasti emosional mentally Oh itu breakdown dan kayak Wah bangcat gitu ya mau bilang apa sama netizen yang bangcat but I love you hahaha positif ya positif ya Emang maksudnya tapi lebih kesantai sih maksudnya kayak kenapa gua tipe orang yang enggak pernah marah nggak pernah musingin karena istilah kerennya they don't deserve my energy gitu kan enggak penting enggak 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 perlu energi buat mereka buat yang penting aja gitu jadi iya banyak hal nggak penting juga gitu di media sosial gitu ya tapi yang satu ini penting aja buat Amin postingannya kita penasaran nih Amin sempat posting ini nih ya ini postingannya menjelaskan bahwa hatinya Kak Amin terpotek terpotek mengetahui bahwa Maksim itu lebih memilih dia eh Luna lebih memilih Maksim daripada Aka Amin itu bagaimana sih maksudnya gimana sih lu bacanya juga kakak bener ya benar-benar kisipulasi katanya jangan baca kalau Amin ngeliat hubungan Luna sama Maksim botia itu gimana happy banget sih sumpah aku juga happy eh jujur ya kalau ketemu Luna ketemu Maksim jujur kayak ya nggak kau waktu awal-awal juga kan mereka nggak confirm gitu kan terus gua juga tipe yang orang nggak kepo juga emang saya juga mereka kayak jalan lama-lama kan emang mereka gua pabrik kan pas lihat mereka kayak aduh Luna Luna banyak banget yang sayang sama dia iya terus gua kan temen-temen aja udah lama banget juga dari jaman ekstravagan jadi ikut gabung kan terus pernah wah gue inget banget gua tuh doanya yang terbaik buat Luna gue inget banget dulu ada pengalaman dimana waktu gua udah bandel-bandelnya akan terus gua sampai gitu kan sampai eh gitulah anak muda gitu kan terus tiba-tiba gua dibawalah ke apartemennya dia ngurusin gua banget gitu sampai gantiin baju gua gitu kan sampai bikinin teh manis aneh terus bukain sepatu gua ah lu namanya gue inget banget waktu itu sebaik itu Luna loh makanya dia tuh harus bahagia harus happy dan dapat Maksim juga sama-sama baik beneran deh terus buat Luna semoga happy semoga dia bahagia semoga dapat yang terbaik Amin pokoknya beneran deh tapi kemungkinan kejajan yang lebih serius antara Luna dan juga Maksim gimana sih pengetahuan Amin Maksim kayaknya gua kalau sama Maksim emang nggak apa nggak terlalu ketemu sering kalau misalnya di occasion apa ya enggak sih tapi sama Luna tuh kayak jarang ketemu tapi kita sering banget sharing hal-hal yang krusial yang urgent yang dalam banget maka pada saat tahu Wah ini harus jadi sih gitu sampai ke pelaminan Amin gitu ya Amin ini juga yang pasti didantikan sama sobat untuk Amby'or Apalagi fansnya dari Luna Maya kebahagiaan buat mereka termasuk kebahagiaan buat Amin ada juga Alma